Oke, kita akan masuk dalam Wahyu Pasar yang ke-9 hari ini. Wahyu Pasar yang bilang, kita akan mendapatkan judul Sangka Kala yang ke-5, ke-6 dan ke-7. Surah ada satu kata yang akan kita renungkan baik-baik, yaitu celaka, celaka, celakalah. Dan ini berkaitan dengan dunia roh-roh jahat. Jadi yang pertama sampai ke-4 itu menghantam bumi, menghantam seluruh daratan, tubuhan, sungai-sungai mata air, dan sampai kepada laut yang dihantam oleh Tuhan yang terakhir dengan matahari yang turun. Kemudian menghantam bumi ini, dan khususnya di laut. Jadi sepertiga laut itu mati semuanya, makhluk hidup, dan orang-orang di sana itu semua mati. Nah surah semua dikasih sepertiga-sepertiga, artinya bahwa sepertiga itu adalah angka yang akan dituntaskan. Jadi sepertiga. Itu istilah lambang Tuhan memberikan kesempatan, masih memberikan kesempatan. Dua per tiga masih disisakan oleh Tuhan, supaya manusia cepat-cepat bertobat. Kenyataannya adalah yang tidak memiliki tanda T atau TAF. Setelah semua dibinasakan. Jadi mereka diberi tanda yang satu oleh Tuhan, yang satu oleh antikristus. Angka 66. Sama-sama tandanya adalah di dahi. Jadi setelah kalau tanda di dahi itu, setelah itu juga bukan hanya orang-orang antikristus yang dilambangkan dan dimetrakan di dalam dahinya itu. Tetapi juga orang-orang yang percaya dimetrakan juga, di dahinya juga dengan huruf T. Artinya sempurna, artinya selesai, artinya sudah tuntas. Karena itu adalah kristus, alfa dan omega, alef dan taf. Itu huruf terakhir. Kita belajar baik-baik hari ini. Nah, setelah kita membaca wahyu pasal yang ke-9, ayat yang pertama. Sangka kala yang ke-5. Lalu malaikat yang ke-5 meniup sangka kalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepalanya diberikan anak kunci lubang curang maut. Nah, saya tanya, curang maut ini di mana? Kan dijelaskan Alkitab dan jelas. Bintang jatuh dan dilemparkan ke mana itu? Ke bumi. Dan hasilnya, lubang maut itu, tempatnya orang-orang roh rojat itu dibinasakan itu, itu akhirnya terbuka. Lubang maut. Dan di situ akhirnya keluar, nanti di lambangan belalang dan semuanya, termasuk malaikat namanya Apollyon. Abadun. Siapakah dia? Nanti saya jelaskan sedikit. Nah, setelah di sini dikatakan bahwa ada kunci lubang maut atau curang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang curang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Nah, setelah ini ada huruf. Jadi ada takarinya bintang itu. Setelah ketik di situ, maka setelah melihat referensi kejadian pasal 1928. Dan memandang ke arah Sodom dan Gomorrah, serta seluruh tanah lembah Yorgan. Maka dilihatnyalah asap dari bumi, membungung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Setelah ini mirip tetapi jauh lebih besar yang terjadi di Kitawahyu. Dan itu sudah terjadi dalam Sodom dan Gomorrah dalam kejadian pasal 1928. Jadi Sodom dan Gomorrah itu dihantam oleh Tuhan dengan api dari langit, meteor-meteor. Dan suruh dentumannya, dan akibatnya itu sampai langit gelap. Kemarin saya coba search. Gak perlu clear pertama percobaan oleh Amerika. Terus kemudian Rusia, kemudian China. Terus Jepang juga nyoba. Setelah yang paling hebat yang dicoba itu yaitu Rusia. Di mana? Di laut. Ini mirip-mirip mau menggenapi firman Tuhan. Jadi yang ngirim itu Rusia. Dan nuklir itu diledakkan. Sesudah nanti dilihat di Youtube ada semua. Dan waktu diledakkan itu, itu hanya seper seribu bagian. Dan itu lebih besar daripada hampir T-40 atau berapa kalinya bom atom Nagashima, Hiroshima, dan Nagasaki. Itu lebih hebat puluhan kali. Nah itu yang dicoba sama kecil aja. Nah waktu dimasukkan ke dalam laut itu, Surah itu, kalau kita berada di sana, jaraknya kira-kira 25 kilo. Surah kita akan hangus, lenyap, terbakar, dan dikatakan tanpa sisa. Kalau yang bom atom itu, itu kira-kira 3-4 kilo. Terus apinya kan ini seperti peratakan tanah. Jadi pertama, itu yang meledak, itu yang dibawa. Nah karena ini air, maka itu airnya yang kebuang. Nah kalau tanah, Surah itu terjadi seperti gempa. Dan jauh lebih hebat dari gempa. Dan waktu itu terjadi, setelah jaraknya sampai kemudian akibatnya, setelah kalau itu ada 10 nuklir saja, wilayah yang kena semua, yang hancur, itu hampir 200 kilo. Radioaktifnya, dan itu bergerak terus. Radioaktifnya. Dan akan merusak sistem sel-sel dan DNA kita. Jepangnya itu juga pernah merasakan ini. Maka dia mengubah banyak. Terus dalam ilmu genetika juga sama. Nah setelah waktu nuklir itu diledakkan di laut, dan apa yang terjadi. Setelah dibawa itu meledak dan kemudian membesar. Setelah itu balik, Surah. Itu membentuk satu cendawan, tanur itu. Yang kita mengumum. Bum! Itu seperti gunung. Wasar sekali di langit. Seperti jamur raksasa. Waduh sekali. Meledak, Surah. Anginnya, ledakannya itu. Surah, bisa sampai 40 kilo lebih. Itu cuma seper seribu. Nah kalau di dunia ini ada 8 ribu kepala nuklir, dan bukan seper seribu, 8 ribu kali dari seper seribu, 8 juta kali. Sebenarnya, kita mau kemana? Jadi kalau Amerika dengan Rusia perang, kita enggak gitu, itu merasakan semua akibatnya. Kalau itu nuklirnya dibuat. Bum! 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 Negara lain main. Bum! 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 Surah kita yang di sini, kena seluruh dampaknya, dan panasnya semua. Dan sepertiga dari manusia. Perang nuklir itu akan melenyapkan manusia. Tetapi Alkitab dengan jelas bahwa nanti tidak terjadi hancurnya manusia karena perang nuklir. Karena enggak ada yang berani. tombol nyukir, merti picit, yang ada yang berani. Artinya kamu picit, kamu bunuh diri. Kamu picit, kamu bunuh dirimu sendiri. Kamu picit, menghancurkan negaramu. Kenapa? Yang lain juga picit. Bukan picit, saling picit, mesas juga. Jadi perang itu, di tangan manusia itu, maka instan waktu ledakan daripada bom atom itu terjadi, terus dia kemudian difoto, kemudian dilukis oleh orang-orang, dan dia menangis. Kenapa? Setelah di tangan manusia itu, alam, bumi khususnya, itu bisa dihancurkan oleh manusia. Dengan pengetahuan. Jadi itu. Dan ini, kita harus benar-benar belajar. Alkitab mengatakan bahwa, bukan manusia yang menghancurkan, menggulung langit ini, tetapi Tuhan. Jadi seberapa hebatnya perang itu, sesudah harus percaya. Saya percaya, tidak akan hancur karena pemimpin. Karena Alkitab tuliskan itu. Kenapa? Karena Tuhan membatasi kejahatan manusia, dan senjata semuanya, itu kemudian dibawah satu perjanjian, bahwa tidak boleh ada yang membuat nuklir, kecuali untuk kesejahteraan manusia, kedokteran, dan semuanya boleh. Tapi bukan untuk perang. Dan itu sudah ditandatang. Seluruh negara yang punya nuklir, tidak boleh perang pakai nuklir. Kecuali untuk kesehatan. Oke. Sudah, kita lanjutkan. Ayat yang ketiga ini, sesudah dikatakan di sini, saya ulang ya. Dan dari asap itu berkeluaranlah, belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan puasa, sama seperti kalajengking-kalajengking di bumi. Sesudah ingat, belalang yang juga tulah pada bangsa Mesir, keluaran 10 ayat 12 dan 15. Berfirman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, dan mendatangkan belalang. Dan belalang akan datang meliputi seluruh tanah Mesir, dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah. Semuanya ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu. Untuk apa? Membawa belalang-belalang itu datang ke Mesir. Sehari-harian, dan semalam-malaman, dan setelah dari pagi, angin timur membawa belalang. Jadi belalang terbang dengan angin. Bisa terbang kemana? Karena angin. Barusan ini di daerah timur tengah. Di Saudi Arabia. Banyak belalang. Jutaan belalang. Ke bawah angin. Dan Dubai, beberapa sebulan yang lalu, saya mendengarkan bahwa Dubai banjir. Kota yang begitu indah, yang begitu modern, super modern, super hebat. Toh akhirnya banjir. Karena mereka mendirikan kota, itu kota pinggir laut. Sudah bayangkan kalau ada tsunami yang dirancang Tuhan. Dubai itu tinggal nama. Bye-bye. Dubai. Kan baik kan? Bye-bye. Sudah gak ada lagi Dubai. Sudah Jepang juga sama. Bikin pendungan besar-besar. Dia pikir mampu untuk menaklukkan murka Tuhan. Gak bisa sih. Sehebat apapun manusia membuat pendungan raksasa. Gak mungkin. Kenapa? Kalau bintang itu menghantam laut. Bukan tsunami lagi. Tsunamo. Tsunami. Dan bagaimana besarnya itu? Sebenarnya tsunami terbesar terjadi abad 15. Melenyapkan seluruh pulau-pulau yang ada. Jadi tsunami aja itu kecil. Yang cuma 10 meter, 20 meter kecil. Pernah tsunami ratusan meter. Gelombangnya aja. Kalau itu Tuhan memberikan hukumannya dan melepaskan seluruh hukuman itu dan dari langit menghantam kepada laut. Sudah itu bukan tsunami lagi. Tapi itu adalah kemarahan Tuhan. Dan kemarahan Tuhan tuntas. Jadi dia marah. Marah lagi. Marah lagi. Marah lagi. Sampai marahnya habis. Dan itu Tuhan. Kalau dia mengasih, habis-habisan kasihnya. Kalau dia marah, habis-habisan. Dan dia la'al. Marahnya sempurna, kasihnya sempurna. Semua nabi-nabi termasuk Daud mengatakan, aduh jangan sampai ya kita ini berperkara dengan Tuhan dan kita dihukum oleh Tuhan. Lebih baik aku dihukum manusia daripada dihukum Tuhan. Karena Tuhan kalau menghukum, tuntas. Tahu Isabel? Dinubuatkan apa? Matinya bagaimana? Dimakan anjing. Dijilatnya anjing. Dan Tuhan itu menghukum dengan begitu kecil orang seperti Isabel. Dihukum gampang oleh Tuhan. Sebenarnya perutnya dirobek-robek oleh anjing. Nebu Kandesan matinya bagaimana? Nebu Belsasyar, anaknya matinya bagaimana? Karena sombongnya luar biasa Belsasyar mengatakan kalimat ini. Papanya juga pernah ngomong tapi kemudian gendam. Tujuh masa jadi gendam. Ini anaknya kembali ngomong. Gak ada Tuhan selain saya. Malaikat dari surga tempeling dia. Mati. Suami tempeling istri. Semaput. Kecuali kelas MMA. Segera malaikat tempeling manusia. Mati manusia. Siapa bisa tahan tempeling? Itu ada orang tempeling-tempelengan. Itu namanya apa yang namanya? Slapping. Ada yang dislapping. Itu tengkoraknya lepas. Jadi satu kali-satu kali yang kau siapa? Buk. Gak apa-apa ini. Buk. Ada yang kena tempeling gak tau karena kuatnya. Itu ini yang lepas. Gak apa-apa ya? Harus jawab rahasia. Jadi jangan main tempeling-tempelengan kayak gitu ya. Itu presi pun sangat besar. Tinju juga sama. Nah setelah dikatakan disini seluruh tanah Mesir dihinggapi oleh belalang-belalang yang sangat banyak dan sebelum ini tidak pernah ada belalang sebegian banyaknya. Dan sesudah itu pun tidak akan pernah terjadi demikian. Dikatakan. Kita kembali pada Wahyu Pasal 9 ya. Nah kita lihat ayat yang keempat. Sesudah ini hanya sangka kala kelima. Hanya sangka kala kelima sesudah itu dituliskan sangka kala lima enam ini. Dua puluh satu ayat. Sedangkan yang sebelumnya itu cuman beberapa ayat. Tapi yang kelima terus ujungnya ke enam dan ke tujuh itu hampir tiga pasal. Sebenarnya ini berkaitan dengan apa? Yang satu sampai keempat berkaitan dengan dunia fisik kita tapi yang kelima enam tujuh Tuhan berperang dan menghancurkan membinasakan dunia roh. Dan itu bukan kita lihat dengan kasat mata kita. Bagaimana Tuhan bisa menghancurkan dan membuka lubang maut dan malekat yang disana yang ada yang beribu-ribu tahun itu disitu. Yang dikekang oleh Tuhan itu. Dilepaskan oleh Tuhan. Dan kemudian belalang-belalang itu menunjukkan pengikut-pengikut setan. Dan akan menyengat manusia dan itu istilah semua. Meracuni manusia dan sampai hari ini. Dan malekat belalang-belalang itu sudah pada berjalan sejak dari manusia itu melawan Tuhan. Nah seorang apa itu? Nanti kalah jengking. Jadi belalang itu mukanya kayak apa badannya kayak apa dan kemudian dia punya buntut itu buntutnya seperti kalah jengking. dan memberikan bisanya, racunnya. Sudah kita lihat ini ya. Oke. Saya bacakan ayat yang keempat. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon melainkan hanya manusia yang tidak memakai metrai didahinya. Jadi yang sisa dua per tiga itu ada pohon-pohon masih ada itu. surat itu diberikan kepada orang-orang yang berdahi dan sudah dimeterai dengan huruf Kristus. Haf. Yang tidak memakai metrai mereka dimakan dan dientuk disengat oleh kalah jengking yang berbentuk belalang. Wah ini menyeramkan ini ya. Ayat yang kelima dan mereka diperkenalkan bukan untuk membunuh manusia melainkan hanya untuk menyiksa mereka lima bulan namanya. Orang yang pernah kena sengat bisa ular yang kena sengat tawon yang pernah kena sengat binatang-binatang seperti itu atau apalagi kalah jengking pasti merasakan. Dan ujungnya adalah sesudah seluruh sistem syaraf kita darah kita itu diencerkan. Dan kemudian susunannya itu sesudah-sudah akan mengalami satu kematian yang perlahan-perlahan tapi gak mati-mati. Saya pernah melihat orang yang paling menyerang iman Kristen yang bernama Ahmed Jidan. Dan ada orang yang muda Zafir Naim. Dan sekarang ada lagi yang muda dan banyak Indonesia banyak yang seperti itu. Sesudah mereka melawan Tuhan yang orang Kristen mereka melawan Kristen mereka betul-betul gak pernah takut dengan Tuhan walaupun mereka menyembah Tuhan yang mahasiswa. Tapi mereka tidak tahu siapa yang diolah-olah mereka. Sesudah dan kita melihat orang-orang seperti ini mati gak mati hitung gak itu. Mengerang mengerang bertahun-tahun tahun-tahun. Itu ada di Youtube. Maka Tuhan itu gak bisa dipermalukan, gak bisa dipermainkan apalagi surah-surah olok-olok. Sedangkan kamu membantapun seperti ayub bersungut-sungut pun berperkara dengan Tuhan. Dengan hati menutup Tuhan harus bertobat. Surah apalagi mengolong-olok Tuhan. Dan tidak ada orang Kristen yang bisa mengutuki Yesus. Surah ini adalah perkataan firman Tuhan. Jika mulut kita pernah mengutuki Kristus, seudahnya sedang menuju dosa membucat roh-olus. Walaupun masih bisa ada keselamatan di segi dalam Tuhan. Tapi itu adalah titik akhir dosa kita. jangan pernah engkau mengutuk nama Yesus Kristus. Saya pernah mendengarkan pendeta mengutuk Yesus. Mati kena penyakit diabetes. Tersiksanya luar biasa. Dan dia punya istri tiga. Mungkin gudinya empat. Ini orang dari timur. Surah mati dan waktu mati itu teriak-teriak marah cacimaki Tuhan. Dia pendeta. Pak, bisa pendeta kayak gitu? Bisa. Kenapa? Bisa. Kita punya batas-batas kemanusiaan tanpa Kristus dan Pro Kudus. Sesudah pasti melakati batas. Jangan sekali-sekali mulut kita melawan Tuhan. Itu tampaknya besar. Jadi jagalah mulutmu. Katakan yang manis, yang baik, yang berkenan, yang positif, yang membangun orang, bangun dirimu. Dan itu katakan tiap hari. Rasul Polos tidak pernah takut dengan kesulitan apapun, bajingan, sebajingan apapun. Dia mengatakan, aku bersyukur, aku memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi. Surah belajar. Sesulit apapun, memuliakan Tuhan. sebuntu apapun, notok, sudah tidak bisa ada lagi jalan. Jangan pernah sesudah mengatakan, Tuhan, kamu tidak mengerti, tidak tahu kamu. Ini hidup saya. Semakin kita berkata pada orang seperti itu, sesudah, seperti bangsa-bangsa Israel. Dan dikatakan kepada Tuhan, aku akan buang kau 70 tahun. Jika kau tidak menerima perjanjian baru, engkau mati semua. Jika kau tidak menerima Kristus Mesias yang datang, engkau mati semua. Jadi sudah tidak ada bangsa lagi yang diistimewakan Tuhan waktu Yesus datang. siapakah saudaraku, siapakah ayahku, siapakah ibuku. Bukan keturunan Yehuda, bukan keturunan Lewi saya. Aku keturunan Bapakku. Yang melakukan kendah Bapakku, yang adalah saudaraku, ibuku, Bapakku, yang setubuh dengan Kristus. Sesudah, orang Kristen kalau tidak melampaui batas-batas kedagingannya, sesudah, sesudah belum menjadi orang Kristen. Oh boleh orang Kristen saja, aku pengasih orang Kristen, belum perhatikan pada orang Kristen. Yang lain saya tidak mau. Sesudah tidak tahu kasih Tuhan. Kasihlah musuhmu, jangan benci mereka. Gimana rasanya bencinya di sini, mengasih gimana, berkatilah mereka doakan. Bagaimana? seorang anak yang pernah diibis bapaknya. Saya pernah ketemu di Tangerang. Anak masih muda, cantik sekali anak orang kaya. Bercerita seperti ini. Bagaimana saya bisa menerima Bapak yang baik? Karena waktu itu saya menyanyikan, oh Bapakku yang baik. Dia tidak nyanyi. Kenapa Bapaknya gebukin dia? Bapaknya hancurkan dia. Bapaknya paksain dia. Dan terakhir dia berkata dan sambil dia menjerit. Bapaknya proposa dia. Bagaimana saya bisa terima Bapak yang baik? Bapak di dunia yang tidak baik. Seperti ini hancurkan saya. Ini anak SMP. Terus saya panggil gurunya. Ini harus dibimbing khusus anak ini. Harus dipulihkan. Dia harus diberikan kekuatan. Dan harus betul-betul diawas dikembalakan yang khusus-khusus. Kenapa? Oh ini sakitnya luar biasa. Ini sampai kejiwa-jiwanya ini. Bapaknya orang lain. Eh enggak taunya saya mendengarkan satu gereja di Surabaya. Pendetanya perkosa anak sekolah minggu. Anaknya majelis lagi. Sekarang masuk penjara 15 tahun. Oh terkenal di Surabaya gerejanya. Pengikutnya banyak. Surabaya sangat mengerikan. Oke kita lanjutkan. Surabaya yang tidak ada meterai tidak akan terluput dan kamu akan mengalami satu kematian yang tidak bisa mati-mati. Apa itu? Surabaya enggak tahu saya. Nah perhatikan Surabaya ayat yang ke-6 Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut ingin mati. Cari maut. Mau bunuh diri enggak bisa. Bahkan bunuh diri pada akhir zaman. Sulitnya setengah mati. Mau bunuh diri sulitnya setengah mati. Mencari maut mereka tetap tidak bisa. Tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati. Tetapi maut lari daripada mereka. Ini kondisi gimana rasanya? Zombie ada di Amerika. Di kota-kota besar. Apa itu zombie? Orang yang makan obat seperti tropika. Narkotika yang berkait. Berkaitan tropika itu. Dan itu banyak anak-anak yang bukan orang tua. Masih kira-kira umur 20-30. Dan mereka seperti zombie. Dan jumlahnya tambah lama-tambah banyak. Di kota-kota New York, Philadelphia, California, dan semua. Orang Amerika. Ada yang cuman gini. Sampai seharian. Nggak makan, nggak minum. Jadi zombie. Mau mati, nggak bisa mati. Mau hidup, nggak bisa hidup. Kayak gitu gambarannya. Semua orang lewati. Terus saya melihat ada seorang anak kemarin nganteng anaknya. Masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Overmind game. Overdosis. Dan sekarang paling banyak overdosis di daerah Bandung dan kabupaten Bandung. Itu rumah sakit anak yang gendeng karena main game. Tambah lama-lama-lama. Sesudah-sudah nggak kerasa main game. Saya tanya, berapa waktu main game? Berapa jam? Sesudah-sudah pikir main game itu biasa. Itu mempunyai seluruh syarat portal. Dan menurut penelitian, sesuatu yang dari firman Tuhan itu semakin sulit diterima zaman ini. Kenapa? Karena otaknya diracuni dengan racun kak jengking. Yang tadi kita lihat. Jadi firman Tuhan nggak bisa mereka dengar. Kenapa? Mereka sudah tercekokin dengan main game yang menyerangkan. Pokoknya itu semua. Dan sama sebenarnya. Bukan hanya zaman dulu. zaman sekarang, zaman dulu sama. Kalau sudah sakit-sakitnya jiwa dan pikiran, sebenarnya itu sama. Kalau sudah kena, sebenarnya nggak bisa lepas. Dan itu mengikat seumur hidup. Sesudah main game itu mengikat lebih dari narkoba. Waktunya lebih dari narkoba. Kecuali bukan game. Sesudah belajar itu beda. Main game yang game-game benar itu. Menurut catatan, orang yang keluar dari seluruh ketagian game yang terracuni dengan racunnya kak jengking ini. Dari semua orang, 10 orang, atau 100 orang, yang bisa balik nggak sampai satu. Normal. Balik lagi dia hidupnya nggak tergantung. Sesudah artinya, dunia ini sudah dikandiri dengan seluruh pencemaran dosa. Dan kita nggak perhatikan. Jadi kita melihat masa depan, gen si, gen milenial, semuanya. Ini gen yang keracunan semua. Tapi Indonesia nggak pernah bahas itu. Jepang sudah bahas dan mereka takut sekali. Apa dapatnya? Ada 10 gambar. Setelah pelajari lagi. Saya nggak bisa jelasin. Salah satunya adalah nggak mau kawin, nggak mau punya anak, nggak mau apapun. Dia maunya sendiri. Dan itu di Jepang. Dan tidak ada keturunan lagi. Di Jepang, di Beijing, di Singapur, di Paris, dan semua kota-kota besar. Mereka semua tidak mau kawin, tidak mau punya anak. Mereka mau hal-hal yang bersifat kesenangan duniawi, hubungan-hubungan yang nggak benar itu. Tanpa ikatan apapun. Saya ingin menjadi benar. Bayangin ini kondisi dunia seperti ini. Kalau anakmu kawin dengan orang seperti ini, seumur hidup anakmu akan sengsara luar biasa. Dan mungkin kita nggak tahu. Dan saya pernah, pernah suruh, bukan hanya pernah, beberapa kali, orang-orang yang tanda petik nggak bisa lepas walaupun mereka sudah sampai umur kakek nenek. dosa itu nggak bisa lepas. Kejualan yang satu. Ayat baru. Nggak ada yang salah. Oke, kita lihat. Kita lanjutkan. Setelah perhatikan. Ayat yang ketujuh. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda. Mukanya kekuda. Dan disiapkan untuk peperang. atau peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Coba gambarnya. Saya punya gambar. Kita dibantu gambar. Nah ini. Ini gambarnya. Seperti kuda dan ada mahkota emas. Dan kemudian buntuknya yang satunya. Setelah ini. Nah ada kalajim buntuk. Ini belalang aneh. Karena ini gambarannya. Nah sudah dikatakan disini. Muka mereka sama seperti muka manusia. Nah itu kuda kayak manusia macam-macam. Yaitu satu lambang. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka seperti gigi singa. Itu giginya disini. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dadak mereka seperti baju sirat. Dan bunyi mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan perang. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia lima bulan lamanya. Dan raja itu memerintah mereka adalah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani Apuleon. Tahu Apuleon? Celaka yang pertama sudah lewat sekarang akan menyusul celaka yang kedua. Celaka, celaka, celaka kelima, keenam dan ketujuh. Nah setelah kita lihat gambarannya. Belalang-belalang itu dia tarik angin di luar. Dan bagaimana kejatuhan daripada Iblis itu. Gambarnya. setelah kemudian bagaimana dari langit keluar api yang tidak pernah akan bisa dipadang. Setelah ini malaikat 0. Coba kita lihat gambarnya. Yang 4 malaikat tulis. Nah setelah ini gambaran-gambaran yang digambarkan oleh pelukis-pelukis yang mengerti firman kuat. Terus di bawahnya setelah itu ada lukisan zamannya Saint Jerome. Abad-abad awal. Abad yang 1-2. Dan bagaimana dia menggambarkan Iblis jatuh dan diperang oleh Michael. Saint Michael. Malikat Michael. Dan setelah disitu ada peperangan sebelah kanan. Dan ini gambaran Iblis jatuh di katedra yang ada di hitam. Oke. Kita akan menyelesaikan ini. Surah kita lihat. Jadi Surah kaitan pertama sampai ke empat dan lima sampai ke enam dibagi menjadi dua. Empat untuk manusia. Tiga untuk dunia yang roh. Jadi semua menjadi tujuh. Dan dicampur oleh Tuhan seluruh alam baik yang terlihat dan yang tak terlihat. Dan Tuhan disusul mengatakan segala kuasa yang ada di surga, di bumi, dan di bawah bumi, dan semua kuasa maut itu diberikan Bapak kepada Bapak. Jadi bagaimana rusaknya kondisi fisik dan kemudian kita akan melihat Tuhan akan menghancurkan dan melepurkan dan juga membinasakan kuasa-kuasa dunia roh yang kita lihat dari ini. Kelima minggu depan atau bulan depan yang ke enam dan ke tujuh. Jadi ini berkaitan. Jadi selalu ada pemisahan metrai di dahi dan pemisahan metrai dengan yang digenapi oleh Tuhan dalam huruf T. Jadi perhatikan apa artinya dahi? Artinya tempat yang dilihat oleh manusia kalau kita ketemu pasti dahi nonong kita kelihatan. Manusia pertama itu lihat apa? Lihat mata. Jadi kalau ketemu orang gak lihat mata. Itu orang rada sakit jiwa. kalau orang ketemu anak-anak ketemu terus dia gak lihat matanya. Lihat kakinya itu orang rada gak ngenan. Atau lihat apa yang lain. Kalau orang idiot saudara lihat matanya. Dia gak bisa lihat saudara. Orang gendek juga saudara lihat matanya. Orang gendek gak lihat saudara. Dan selain mata yang paling jelas dilihat adalah raut mata. raut semua muka kita. Dan selalu ada metrengan disini. Ini sesuatu yang mungkin banyak orang tidak mengirim. Iblis tahu siapa yang dimetrengan di dahinya dengan rustic. Ini yang sulit. Kenapa tahu? Karena dia mau bunuh. Oh ini ada dahinya gak boleh. Oh gak boleh ini. Mau disengat gak bisa. Kenapa? Gak mempan. Dan dia tahu yang dikasih rustic itu siapa. Dan iblis diberitahu oleh Tuhan ini anakku ini ayub ini musa ini hambaku ini. Dan mereka tahu semua. Jadi dunia kegelapan itu tahu siapa anak Tuhan dan siapa yang tidak. Kalau tidak ada dan tanati. Enak ini. Makanan yang enak ini. Kan ini jelas kan? Jadi kalau binatang gak tahu kan semua diintup semua disengat semua kan? Tidak. Dikatakan hanya yang tidak memakai meterai. Jadi seluruh dunia iblis dan roja tahu anak-anak Tuhan itu siapa. Konconya siapa? Juga tahu pendeta konconya bajingan. Konconya lucifer. Ada banyak. Ini pengetahuan yang jelas sekali dalam kita wayu. Kita diberitahukan bahwa bagaimana dunia roh itu tahu kita orang percaya itu bukan. karena ada meterai. Ada Kristus dalam hatimu. Ada roh kudus. Jadi waktu iblis mau nyerang kamu, roh kudus dalam. Dia tahu. Maka ada orang mengajarkan orang Kristian bisa dirasuki oleh setan tujuh setan. Ajaran dari mana orang perasukan setan itu? Dipengaruhi bisa. Tapi dirasuki didiami gak bisa. Kamu ada didiami roh kudus didiami oleh setan. Jadi dikatakan disini kekuatan yang dari Tuhan bukan hanya menghancurkan dunia yang kita lihat tetapi juga menghakimi dunia roh itu. Dan itu semua kita ikut bersama-sama menghakimi malaikat. Orang yang bisa mengatakan itu polus. tidak tahukah kamu bahwa kita akan mengatumi malaikat. Saya dulu gak ngerti tapi setelah belajar terus-menerus berpuluh-puluh tahun art kitab itu semua berkaitan semua. Tidak ada yang terlepas sama sama. Baca ini disini ada hubungannya semua. Dan kalau kita tidak ngerti hubungannya ini maka kita hanya ambil fragmentasi parsial menjadi orang akhirnya berariran sesat. Kenapa? Karena tidak tahu ada yang berkaitan. Tidak lepaskan di sana. Tidak Apollyon itu kita lihat di sini. Tidak kunci lobang maut. Jadi pada akhir nanti lobang maut dan jurang itu akan dibuka untuk menyempurnakan kuasa murka hukuman Tuhan Tuhan memakai binatang-binatang roh lojat ini menyengat manusia. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan bagaimana mereka disengat oleh itu? Salah satunya dunia roh itu adalah dunia kerajaan kegelapan. Namanya kerajaan itu ada sistemnya. dan orang yang terlibat di dalamnya sudah merasakan dinasib politik tidak mengikut aturan-aturan moral. Saya kalau jadi seorang mahasiswa pendembuk itu serem kalau ada pengetahuan lebih serem lagi. Pada saya dengarkan anak muda dari mahasiswa itu yang ngomong waduh suara itu tajam kasar menusuk hati kalau kita dikritik seperti itu keping temmeleng dia. Omongannya waduh suara omong dulu anak halal anak haram bukan halal halal itu namanya dari abaddon termasuk ada ada halalnya tapi kebalik helet namanya apa suara pertama kali memberikan nama lucifer yang tidak ada di alkitab lucifer tidak ada di alkitab nama itu kata itu tetapi dicerjemah dalam bahasa latin memakai lucifer artinya bintang menjatuh bintang terang jadi gelap itu lucifer siapa yang menuliskan lucifer pertama kali yerub santo yerub ini kalau katolik pakai santo namanya lucifer itu siapa halal bin syaka dalam bahasa talmud dan mitras ini saya selidiki dari bahasa itu seuruh kalau orang ibran mengatakan samael kalau samael itu artinya iblis itu satu seputar dasar nah kayak gitu kan itu samael kafir kayak gitu itu istilah jadi samael itu istilah untuk orang yang dimiripkan dengan iblis jadi nanti diantikan Pak itu samael jangan kenapa jangan itu orang ibrani bukan kita kalau bahasa kita itu mungkin lebih ya lebih enggak terlalu kasat tapi ibran itu samael itu kalau manusia itu artinya apa manusia yang tidak kemanusiaan tidak beradab biadab gitu kan yang orang itu enggak tahu diri wah pokoknya komplit kayak setan gitu kalau kita ngomong babi gitu kan penting babi kenapa semua tubuh babi bisa dimakan sampai kulit-kulit kamu makan jadi rampak enak kan itu babi kamu ngolokin babi emang kamu lebih baik dari babi kamu ngomong babi itu jauh lebih baik babi yang kamu ngomong dari yang ngolok babi masih bermanfaat kenapa babi sapi kadang-kadang dipuja-puja menjadi dewa babi tau kan dewa babi yang rendut oke nah surah perhatikan bahwa ada pemisahan dan pemisahan itu diketahui oleh dunia jahat dan Tuhan tahu roroja tahu manusia dunia rotak nah sekarang seharusnya kalau kita sudah diketahui siapa yang tidak bermetra dan siapa bermetra cobaan iblis kepada kita yang bermetra dan yang tidak bermetra beda beberapa minggu ini kan saya menjelaskan tentang kemarin sudah saya jelaskan Tuhan menghakimi orang Kristen bukan kamu membunuh dengan apa dengan pisau kamu masuk neraka tingkat yang ke satu kamu bunuh gimana saya membunuh saya bakar tingkat kedua saya bakar saya caki mati saya mutilasi semua ini dan kemudian saya makan kamu kejam tingkat gitu di neraka ada tingkatan di surga ada tingkatan ada sesuai upah kita dan tingkatan di surga bukan tingkatan menghina tapi tingkatan kemuliaan jadi Paulus mendapatkan penghargaan yang luar biasa daripada kita jangan iri karena di surga tidak ada iri kita bersyukur Paulus dimuliakan seperti itu kita dimuliakan juga sama kita melihat bahwa apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak memakai metera dan orang yang memakai metera itu semua bisa diketahui dan malekat yang jatuh dari curang maut kemudian keluar yang memimpin pasukan dan membuka malapetaka pada seluruh dunia itu berasal dari dunia roh kejahatan dan Tuhan buka itu tanpa Tuhan tidak bisa dibuka ini dan untuk apa menyelesaikan menyempurnakan marah Tuhan dan Tuhan memakai alat-alat yang pertama gereja menyuarakan keburan ala memberitakan injil dan mereka tolak semuanya dan Tuhan beritahu kalau kamu tolak mereka semua kebaskan sandal yang ada di kakimu debunya pukulkan itu tiga kali celaka 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 dan rumah yang tidak terima firman ala injil itu itu akan disengat oleh kalajengking mereka mati gak bisa mati mereka mau menyelesaikan kesengsaraan gak bisa segera termasuk yang ada di keluaran setiap tulah setiap bencana itu merupakan kesabaran Tuhan dan sebaliknya setiap berkat yang Tuhan berikan itu juga kesabaran Tuhan semakin semakin kaya lubung dibuat lagi sampai beberapa lumbung dibuat dan akhirnya dia mati di dalam lumbung dan Tuhan binasakan kenapa orang-orang ini dan Tuhan terumpaman orang kaya banyak orang kaya dengan nasarus anak muda yang kaya dan semua orang kaya betul kan yang orang miskin orang pendosa itu diangkat Tuhan semua aneh ya Tuhan ini ilustrasinya itu itu orang-orang bobo-bobro yang dimuliakan Tuhan ini orang yang Aletora Eta Lazarus dan orang yang kaya konglum rat Anton Salim Budi Hartono kita mengatakan apa mereka tidak akan lepas dari diberkati berlimpan peribuan triliun itu apa kamu mati bawa apa saya masih ingat omongin Steve Jobs waktu kamu mati dan dia tuliskan dia mengatakan otak yang pintar dengan orang sehat lebih baik orang sehat karena orang sehat jauh lebih mahal harganya daripada orang pinter karena orang pinter banyak yang tidak sehat dan dia waktu kena kanker waktu mau mati semuanya dia beritahukan apa yang terpenting dalam hidupnya jadi baru sadar oke kita lihat yang terakhir sesudah perhatikan di dalam mati swasal 23 ada 7 celaka dan ditambah 1 yang satu tambahan itu itu karena ada bapak gereja pada awal itu menambahkan itu kenapa ditambahkan karena mereka melihat ini kurang karena mereka pernah mendengar Rasulullah mendengarkan kata celaka ini apa celaka yang ditambahkan sesudah kita lihat mati swasal 23 yang di dalam kurung kita lihat ayat mati swasal 23 ayat 14 kenapa ini penting dimasukkan dan tidak dikeluarkan dari Alkitab walaupun ini tidak termasuk atau berafa saya bacakan celakalah kamu hai alih-alih taurat dan orang-orang farisi hai kamu orang-orang munafik sebab kamu menelan rumah janda 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 sedang kamu melabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat apa dosanya yang dimasukkan bapak gereja yang tertinggal dari tujuh kata celaka itu menelan rumah janda janda dan inilah pusat daripada dosa orang alih-farisi orang alih-taurat semuanya orang farisi alih-taurat sudah rusak jadi mana mereka merampok memeras orang yang sudah gak bisa diperas diperas maka saya bisa melawan seluruh apa yang dikatakan pemerintah jika pajak itu orang yang tidak bisa dipajak kamu pajak dan kamu peras itu melawan tapi bersyukur Indonesia memberikan keringanan kalau 5 juta satu bulan tidak kena pajak untuk apa melindungi orang-orang miskin yang akan diperas oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar harus memberikan 20% hasilnya apapun usahamu 20% kasih ke pemerintah kenapa kamu teriak-teriak waktu diminta 10% oleh Griesen seluruh perusahaan di Eropa di seluruh dunia yang tanah petik moranya baik apalagi yang Kristen sudah CSR-nya itu diambil untuk menolong sosial masyarakat termasuk memberikan makanan pada pengungsi-pengungsi seperti di Gaza itu uang Amerika dari situ 20% ini kalau tidak ada PBB tidak ada kekuatannya apa itu belas kasihan jadi kenapa ada orang bisa berbelas kasihan dari hati yang muri mengalir tapi ada orang dipaksa perusahaan dipaksa kenapa kalau tidak dipaksa tidak ada keadilan di dalam sosial masyarakat tidak ada satu orang itu yang senang uangnya diambil bayar tidak ada saya senang jujur yang kerja saya yang dapat duit pemerintah apalagi pemerintah yang tidak benar tambah malas yang asiknya tapi itu adalah kewajiban setelah tidak bisa lari kecuali mati itu perkataan dari menteri kita pajak itu hanya selesai waktu kamu mati setelah kita belajar kenapa tujuh celaka ini nanti suatu hari kita kotba ini khusus untuk menilik hati kita jadi Tuhan membuka seluruh dunia tanda petik dunia roh jahat itu kenapa Tuhan buka untuk menyengat orang-orang yang keras kepala hatinya tegar dan seluruh hidupnya menolak Tuhan dan waktu Tuhan buka injilnya gak mau oke kamu tak kasih sekarang aku keraskan hatimu aku kasih dan keluar dari lubang maut itu penyempurnaan dari Tuhan dan dihabisi semua manusia yang tidak memakai tanda T coba kita gimana kita terlimin luar biasa jadi kita melihat bahwa tiga kali tertuju para manusia dan roh jahat yang keempat kepada bumi manusia seutunya semuanya dan hanya ketiga yang terakhir khusus kepada yang tidak memakai dan meterai yang memakai meterai 666 666 nah itu yang disengat sesudah sekarang China lagi membuat pasukan perang 100 ribu orang dan saya dengar tahun 2024 sudah selesai pasukan apa tentara AI ini bukan mainan seperti jamannya yang seperti film-film Men in Black bukan ini terjadi dan nanti kita akan lihat di jalan-jalan ada robot yang berjalan kamu manusia yang baik kerja kerjain kenapa panggil AI bayar kami bayar kamu datang dia datang naik motor sendiri bahkan motor sekarang terbaru dari Yamaha dari yang Tesla itu gak ada supri gak ada bisa semua tahu semua jalan dimana dia tahu semua gak usah supri kalau perlu suster dokter gak perlu semua AI jadi dokter semua bisa gak mungkin bisa tapi apa kesana-kesana ada sesuatu yang bisa dikerjakan saudara bayangkan kalau China membuat pasukan nanti cita-cita mereka ada 10 juta robot AI dan dia berperang gak pakai orang pakai robot perang Indonesia kirim robot semua tembak-tembak itu robot tembak gak apa-apa kita tembak mati nah kapan kapan terjadi seperti ini diperkirkan tahun 2050 semoga kita gak hidup lagi kenapa mengerikan dunia ini saya bukan menak-menakui tapi itu ada di depan mata kita oke nah sesudah jadi sesudah perhatikan jadi waktu mulai sangka kalah kelima malekat kelima sesudah dunia roh dibuka oleh Tuhan untuk apa menyempurnakan penghukuman dan menyempurnakan seluruh hati Tuhan yang membalas kepada orang-orang yang tidak menerima injil yang menyiksa orang Kristen yang terus memungsi orang Kristen semua akan didatangi belalang-belalang dan mereka disengat oleh belalang dan mereka mati gak bisa mati hidup gak bisa hidup setengah mati setengah hidup dan sampai lima bulan dan kita bersyukur kenapa karena kita dihormati mari kita masuk kita masuk ke kerja Bapak yang baik kami bersyukur di hadapan luar ini kami melihat zaman semakin dekat dengan akhir pengetahuan manusia dan pikiran manusia yang seperti alat mulai seperti menara babir sampai hari itu ingin mencapai tahap ingin menyayangi engkau menciptakan manusia berupa bentuk-bentuk yang akan menjadi manusia-manusia yang baru Tuhan kami tahu bahwa tanpa penyertaan Tuhan tanpa kuasa tanda-tanda dari Tuhan tanpa menterai dari rohus yang memeteraikan setiap orang percaya dengan kesempurnaan kelengkapan dan kekenapan Kristus maka tidak ada satu orang yang bisa bertahan dan semua akan mencerit semakin merensu akan berteriak dalam kematian yang tidak akan mati-mati Bapak tolonglah kami supaya kami bisa menyelidiki hati kamu engkau berkenan pada hati yang sungguh-sungguh mengandalkan terima kasih Buhan Khusus di dalam nama kami serat kami kita akan melanjutkan dengan perjalanan berikutnya sesudah kita akan mendengarkan satu ayat firman Tuhan yang saya ambil dari satu korban fasal 11 ayat yang ke-23 ke-23 demikian bunyi firman sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam dia diserahkan dia mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya dia memecah mecahkannya dan berkata inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu perbuatlah sebagai peringatan akan seluruh pengorbanan penderitaan dan demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimetraikan oleh daraku perbuatlah ini setiap kali aku meminumnya menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia jadi kita harus mengingat jasa tertinggi atas penebusan hidup kita jasa tertinggi atas keselamatan kita kita diminta untuk mengingat peristiwa kematian Christus kita bersyukur kita terus bisa memperingati ini sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan dan kita tidak lagi memperingati seperti ini karena kita bertemu ya mari kita siap pada hati kita kita akan berikan salingnya saya mohon yang berbebas bisa terima kasih selamat menikmati 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 untuk dilakukan untuk dilakukan oleh peristiwa Tuhan siapapun dimanapun dalam saat hari sabat Tuhan meminta kita untuk selalu berikan peristiwa yang paling berjasa yang paling atur dalam hidup dalam kematian Christus tiliklah hatimu periksalah hatimu karena yang belum menerima peristiwa Tuhan Tuhan tidak diperkenalkan tetapi berjaman Tuhan dan kemudian mereka-mereka yang tidak diperkenalkan dengan mereka yang menyimpan hati yang masih belum terbebaskan dari hati yang bisa mengatur hatimu bisa mengerti akan kelemah-kelemah berusaha orang-orang menyanyiti hatimu dan barang siapa yang masih ada masalah-masalah yang belum terselesaikan sudah jangan mengandil berjabat kursi dan yang ketiga adalah anak-anak tidak diperkenalkan kalau mereka tidak memiliki pengakuan yang benar dan mereka harus dewasa mereka harus semangat mereka harus tekan itu mengerti apa arti berjabat kursi barulah mereka maka belum kami menerima bahkan bukan anggota gereja secara lokal dimana kami berada gereja secara kumis yang tidak terbatas dengan kondisi warna kulit nama gereja dan juga organisasi tempat bahasa ataupun dari daerah makhluk buah yang akan menggantuk semua dalam satu tubuh yang dipercana jadi kekuatan yang menyatukan kekuatan jika semua sudah didengarkan satu nasihat peringatan jika segera tidak ada lagi beban maka ambillah percetan kudus dengan serta cipta karena kita sudah memberitakan kemulia keagungan dari kematian Kristus dan tidak ada orang yang bisa menolong kita manusia secara masuk dalam hukuman maut yang bisa diselamatkan tanpa tanda jarak Kristus dengan huruf tak terhersa sempurna kami bersyukur dan kami akan menerima perjalanan kulus di dalam kuasa terima kasih siapkan hati kami dan di Alhamdulillah pada malam hari Tuhan Yesus berkata waktu ini adalah tubuhku tubuhku akan dipecahkan dan akan dicabit-cabit kau tidak bisa membayangkan karena kau melarikan diri kau tidak akan tahan dan aku akan sendirian menanggung dan misur memercahkan dan kemudian membatikan darah roti yang adalah tubuhnya sendiri dan setelah itu doang susu mengambil cawan membatikan kepada murid-muridnya anggur mampak daripada darah Kristus selama perjanjian baru dan Tuhan berkata penyawaku sudah di sudah diletakkan sudah diserahkan ambil sukan cinta besar air kehidupan itu dan mengalir tiada berhenti dalam hatimu bersihkan engkau melayakkan engkau memampukan engkau bersama dengan puas orang kudus menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Bapak orang-orang yang mengasihi Bapak orang-orang yang tidak akan ditolak oleh Bapak sejauh timur kebarat dosa bisa membuang kita tetapi kasih Bapak akan menarik kita dimanapun dalam lumpur kegelapan dosa kita terikat di sana Tuhan berkata aku akan mengatakan aku akan mempersihkan jadilah tahir dan jadilah kudus silahkan duduk kembali kita akan menunjukkan laku barit kedua ketiga sambil kita menerima perjambung kudus 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.